Selamat pagi Bapak Ibu Sedara Sedari Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 3 Januari 2024 Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita meminta kekuatan dalam doa Bapak di surga, ala kekasih jiwa kami Terima kasih untuk hari yang baru Untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya roh kudusmu menolong kami Mengerti dan mempraktekkan firmanmu ini dalam kehidupan kami Ampuni kami, layakkan kami Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan merenungkan pada saat ini Terambil dari Amsal Pasal 1 Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33 Amsal Pasal 1 Ayat 20 sampai ayat yang ke-33 Firman Tuhan Nasihat Hikmat Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya Di atas tembok-tembok ia berseru-seru Di depan pintu-pintu gerbang kota Ia mengucapkan kata-katanya Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencemo masih gemar kepada cemo Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Berpalinglah kamu kepada teguranku Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu Dan memberitahukan perkataanku kepadamu Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Dan tidak mau menerima teguranku Maka aku juga akan menertawakan celakamu Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku Tetapi tidak akan ku jawab Mereka akan bertekun mencari aku Tetapi tidak akan menemukan aku Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan Dan tidak memilih takut akan Tuhan Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Sebab orang yang tak berpengalaman Akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang yang bubal akan diminasakan oleh kera lainnya Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman Terlindung daripada kedahsyatan Dan malabataka Amin firman Tuhan Pokok perenungan kita saat ini Yaitu salah satu tugas penting Kotak manusia merupakan salah satu organ Yang paling bermanfaat bagi peradaban dunia Melaluinya manusia berhasil menelurkan teman-teman canggih Dan pikiran-pikiran yang rumit Salah satu temuannya adalah Smartphone Atau gawai Yang banyak membantu manusia Dalam berkomunikasi Dan mengakses informasi dengan cepat Kemampuan otak manusia Hanya dapat bermanfaat Jika dikembangkan dengan belajar Kenyataan di atas tentu disedari oleh Salomo Berikut kita hari ini Berisi tentang deguran kepada orang yang menolak ajaran dan didikan Yang disampaikan oleh si Hikmat Hikmat digambarkan seperti seorang yang berpidato Salomo menegaskan bahwa penolakan terhadap Hikmat Adalah sebuah kebodohan dan kebebalan yang berdampak buruk Ketika dampak buruk itu terjadi Yang tersisa Hanyalah penyesalan Allah telah mengeruniakan kita akal Untuk menghasilkan pikiran-pikiran Yang membangun kehidupan Tugas kita sebagai bentuk syukur Atas pemberian Allah Tersebut adalah Mencinta hikmat dan didikan Belajar dalam kerendahan hati Agar bermanfaat bagi kehidupan kita Dan ciptaan yang lain Sebaliknya berdasarkan firman Tuhan hari ini Kita dapat mengatakan bahwa Penolakan terhadap nasihat dan didikan Adalah sebuah sikap Tidak bersyukur dan tidak menghargai anugerah Allah Sikap tersebut hanya akan mendatangkan kemalangan bagi hidup kita Menapaki tahun ini Kita diingatkan untuk mengasihi Hari-hari kita dengan terus belajar Agar anugerah Allah Dapat bermanfaat Untuk membangun kehidupan kita Dan ciptaan yang lain Amin Mari kita berdoa Terima kasih atas firmanmu Yang boleh kami dengarkan saat ini Ajar kami untuk mempraktikkan firmanmu ini Dalam setiap langkah kehidupan kami Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan Sepanjang hari ini Dalam berbagai aktivitas kami masing-masing Kami berdoa Untuk setiap pergumulan kehidupan Yang kami alami Tuhan akhirnya berikan jalan keluar Yang terbaik Berdoa untuk para pelayan Tuhan Dan majelus jemaat Tuhan berhikmat Dalam menata pelayanan Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Anugerahkan ketentraman dan kedamaian Ini doa kami ya Tuhan Ungkapan syukur kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat beraktifitas sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya